Film dibuka dengan seorang wanita bernama Jisun Dia seorang wanita karir yang sangat sibuk dengan pekerjaannya Dia bekerja sebagai seorang reporter Lalu anaknya bernama Daan dititipkan ke seorang pengasuh bernama Hanme Sehingga sibuknya Jisun, bahkan Daan menganggap Hanme sebagai ibunya Di hari itu, karena Daan sedang pilak, Hanme pun diminta untuk mengantarnya ke dokter Tapi Hanme bilang, besok dia akan pergi ke dokter karena hari ini akan ada vaksinasi Jisun pun bilang, dia akan pulang terlambat karena dia akan makan-makan bersama teman-teman kantornya Kesokan harinya, petugas pengadilan menelpon Jisun dan menanyakan tentang kasus sidang perceraian dengan suaminya Jisun pun bingung karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya Ternyata, pihak pengadilan sudah mengirimkan surat beberapa hari yang lalu Tapi Hanme tidak memberitahu Jisun Jisun pun mulai mencari Hanme tapi di rumah tidak ada siapapun Jisun pun ingat, mungkin Hanme mengantarkan Daan ke dokter Di persidangan, suaminya menggugat Jisun karena merasa dia tidak bisa merawat Daan dengan baik Jisun terlalu sibuk dengan pekerjaannya sampai-sampai Daan harus dititipkan ke seorang pengasuh Pengacaranya pun bilang, jika terus seperti ini hak asuh anaknya akan diberikan ke suaminya Lalu, kita diperlihatkan alasan kenapa Jisun dan suaminya bercerai Karena ternyata suaminya ketahuan selingkuh Suaminya ini seorang dokter Malam harinya, dia menemui suaminya dan meminta mencabut gugatannya Tapi suaminya menolak Karena dia merasa Jisun tidak ada waktu merawat Daan Suaminya ingin supaya Daan dirawat oleh neneknya yaitu ibu dari suaminya Jisun pun berkali-kali memohon agar suaminya mencabut gugatan tersebut Tapi suaminya pergi dari sana Lalu, Jisun pun pulang ke rumahnya Tapi dia bingung karena tidak ada siapapun Dia pun keluar apartemennya untuk mencari anaknya Tapi, dia melihat laki-laki misterius lewat di sebelah apartemennya Lalu, dia pun menanyakan ke tetangga sebelah apartemennya Karena dulu, yang menalakan Han Mei ke Jisun adalah pengasuh tetangga apartemennya Tapi ternyata, pengasuh tersebut sudah lama tidak bekerja di sana Lalu, Sin pun berpindah ke pertama kali Han Mei diperkenalkan ke Jisun Di sini, nampak rumah yang sangat berantakan Daan juga penuh luka di sekujur tubuhnya Jisun mencerita ke pengasuh tetangganya Kalau sebelumnya dia punya pengasuh orang Cina yang merawat Daan Tapi, ketika Jisun pulang Daan malah dalam keadaan terluka Bahkan kakinya patah Nah, karena hal itu, dia ragu dengan pengasuh dari Cina Apalagi, Han Mei ini keturunan Cina Dan tidak begitu bisa berkomunikasi dengan bahasa Korea Tapi ternyata, ketika Daan menangis Han Mei bisa membuatnya tenang Karena hal itu, Han Mei diterima bekerja di sana Oke, kembali ke masa sekarang Tiba-tiba, atasannya menelpon Jisun dan memintanya segera membuat berita untuk besok Di saat Jisun mulus berita, dia teringat tentang ucapan suaminya tadi siang Dia pun segera menelpon suaminya dan menanyakan apa mertuanya mengambil Daan Tapi, suaminya menutup telponnya Jisun pun mencoba menelpon Han Mei berkali-kali Sambil memeriksa kamar milik Han Mei Tapi anehnya, dia menemukan kartu pengenal suaminya Jisun pun langsung ke kantor polisi dan melapor tentang hilangnya Daan Tiba-tiba, pengacarnya menelpon Jisun dan menanyakan tentang Daan Karena tadi suaminya menelpon Suaminya merasa Jisun sengaja menyembunyikan Daan Dan membuat cerita palsu bahwa Daan hilang Tapi, jika Daan benar-benar hilang Jisun akan segera kehilangan hak asuhnya Bahkan, tidak boleh bertemu Daan sampai usianya 19 tahun Jisun pun takut dan tidak jadi melapor ke polisi Padahal, polisi sudah menemukan data diri Han Mei Di sini, kita diperlihatkan bahwa data yang diberikan Han Mei adalah data milik orang lain Jisun pun akhirnya mencari petunjuk sendiri tentang Han Mei tanpa bantuan polisi Tapi, dia tidak menemukan apapun Keesokan harinya, mertuanya datang dan berencana membawa Daan pergi Jisun yang takut pun langsung beralasan berangkat bekerja Lalu, Jisun menuju ke dokter anak untuk mencari petunjuk Tapi, di sana, dia mengetahui kalau Han Mei dan Daan pergi ke sana di hari Kamis Padahal, Han Mei bilang dia akan pergi ke dokter di hari Jumat Yang lebih anehnya lagi, Han Mei meminta resep obat flu untuk satu bulan Yang berarti bahwa dia akan pergi jauh bersama Daan Jisun pun bingung harus kemana dia mencari anaknya Tiba-tiba, dia melihat laki-laki misterius yang semalam sedang melihat apartemennya Jisun pun menanyakan ke laki-laki itu apa dia mengenal Han Mei Ternyata, Han Mei meminjam uang dari laki-laki itu Lalu, Jisun meminta ke laki-laki itu untuk memberikannya petunjuk di mana dia bisa mencari Han Mei Lalu, laki-laki tersebut mengantar Jisun ke tempat prostitusi dan menanyakan tentang seorang PSK bernama Mark Jisun pun makin dibuat bingung Tapi ternyata, Mark sedang tidak ada di sana Jadi, Jisun memberikan nomor teleponnya Tiba-tiba, nomor tidak diketahui menelponnya Dan terdengar suara laki-laki yang bilang kalau dia menculik Daan Kalau ingin bertemu Daan, dia meminta untuk menemunya sendiri Jisun pun semakin yakin kalau Daan diculik Karena di telpon tersebut terdengar suara bayi yang menangis Laki-laki di telpon itu meminta Jisun mentransfer uang ke rekeningnya sebanyak 30 juta won Lalu, penculik tersebut bilang untuk menemui Daan di taman dekat pelabuhan Tapi, saat sampai di sana, dia tidak menemukan Daan Jisun pun segera melapor ke polisi tentang penculikan anaknya Tapi, polisi bilang bahwa akun bank tersebut milik seorang penipu Jadi intinya, Jisun sudah ditipu agar mengirimkan uangnya Lalu, Jisun berencana memberikan foto Han Mei ke polisi Tapi anehnya, semua foto Han Mei di HP milik Jisun sudah dihapus Tiba-tiba, mertuanya datang dan memarahi Jisun Mertuanya cerita ini cuma-cuma kebohongan yang dibuat Jisun Supaya mertuanya tidak bisa membawa Daan bersamanya Akhirnya, polisi pun mulai mengintrogasi Jisun Dan menanyakan kenapa setelah dua hari hilang Jisun baru melapor ke polisi Apalagi, diketahui bahwa KTP pengasuhnya palsu Ditambah, mertuanya bilang Jisun kesulitan keuangan Mungkin, hal itu yang membuatnya melakukan kebohongan ini Hal itu, makin membuat Jisun dicurigai Untuknya, Jisun berhasil kabur setelah izin ke toilet Jisun pun segera mengecek CCTV apartemen Lalu, ada seorang anak SMA yang bercerita tentang Han Mei Dulu, sewaktu Daan masih diasuh pengasuh dari China Han Mei pernah datang dan mencelakakan Daan Nah, itulah alasan sebenarnya kenapa dulu Daan penuh bekas luka Bahkan sampai kakinya patah Nah, dari sinilah Jisun tahu kebusukan Han Mei Di sisi lain, polisi menelpon Jisun agar segera menyerahkan diri Tapi, Jisun bilang dia akan menemukan putrinya terlebih dahulu Jisun pun kembali ke tempat prostitusi Dan memberikan sejumlah uang agar mendapatkan informasi tentang Han Mei Lalu, di sini si Germo kita sebut saja Mami Memberikan informasi bahwa laki-laki yang mengatak Jisun kemarin bernama Yunik Yunik ini seorang mafia Yunik juga pelanggan tetap di sana dan jatuh cinta ke Han Mei Nah, jadi selama Han Mei bekerja jadi pengasuh Malamnya dia bekerja sebagai PSK Dan saat Jisun melihat barang-barang milik Han Mei Ia melihat foto anak kecil Untungnya, di belakang foto tersebut ada alamat studio fotonya Di sisi lain, polisi mulai mencari keberadaan Jisun Lalu, polisi menemukan rekaman CCTV saat Jisun keluar apartemen bersama Yunik Polisi pun tahu kalau Yunik seorang mafia Jadi polisi mulai menyelidiki Yunik Sementara itu, Jisun sudah sampai ke studio foto Di sini, Jisun akhirnya tahu kalau nama asli Han Mei adalah Kim Yeon Nah, Han Mei ini sudah menikah dan punya anak berusia 4 tahun Di sisi lain, polisi juga sudah tahu tentang profil milik Han Mei Yang sebenarnya setelah menggerebek tempat prostitusi Mulai dari sanalah, polisi mulai menyelidiki Han Mei Di sisi lain, Jisun sudah sampai ke rumah Han Mei Yang dia dapat dari studio foto Tapi, rumah tersebut kelihatan sudah lama ditinggalkan Jisun pun mencari informasi ke tetangga sebelah rumahnya Di sinilah, tetangganya cerita bahwa dulu Han Mei sering dipukuli suami dan mertuanya Tapi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa Untungnya, KDRT tersebut berhenti ketika Han Mei han mil Tapi, suatu malam Han Mei mengetuk pintu rumah tetangganya Dan bilang kalau anaknya sedang sakit Tetangganya pun mengantar Han Mei ke dokter Tapi, dokter bilang bahwa Han Mei harus pergi ke rumah sakit Karena anaknya diidentifikasi terkena hepatitis Tapi, bukannya membawa ke rumah sakit Mertua dan suaminya datang dan membawa anaknya pulang ke rumah Untungnya, Han Mei berhasil kabur dan membawa anaknya pergi ke rumah sakit di Seoul Dan itulah terakhir kali tetangganya melihat Han Mei dan anaknya Tiba-tiba, polisi datang dan menangkap Jisun Di kantor polisi, saat dia melihat Han Mei, dia teringat bahwa di kamar Han Mei ada kartu pengenal suaminya Polisi pun segera ke rumah sakit dan menemui suami Jisun Untuk menanyakan apakah anak dari Han Mei pernah dirawat di sana Tapi, suami Jisun tidak mengingatnya Saat Jisun dan polisi akan pergi dari sana Tiba-tiba, Jisun mendengar suara wanita menyanyikan lagu tidur yang biasa dinyanyikan Han Mei Ternyata, wanita tersebut adalah seorang perawat Ia pun bercerita tentang Han Mei Dulu, anak Han Mei memang dirawat di sana Tapi, karena tidak mampu membayar pihak rumah sakit berencana mengeluarkannya Karena Han Mei butuh uang yang sangat banyak Dia pun menghubungi Yuniq untuk menjual ginjalnya Yuniq pun berjanji akan membayar Han Mei minggu depan Tapi, belum sampai uang itu diterima Anak Han Mei keburu diusir dari rumah sakit Biar rumah sakit bilang, tempat tersebut akan ditempati pasien lain Han Mei pun terus memohon ke seorang dokter yang ternyata suami dari Jisun Itulah kenapa dia bisa punya tanda pengenalnya Tapi, dokter tersebut tidak memperdulikan Han Mei dan pergi dari sana Ternyata, tempat tersebut dipakai oleh Da'en Disinilah mulai terkuak semuanya Bapak ternyata, penculikan Da'en didasari karena balas dendam Jisun pun kembali ke apartemennya dan terlihat polisi yang sedang sibuk mencari petunjuk Tiba-tiba, saat Jisun membuka freezer Dia kaget karena melihat mayat anak kecil di dalamnya Tapi, ketika polisi melihat ternyata mayat tersebut bukan Da'en Dan menemukan anak dari Han Mei Lalu, Shin pun kembali ke masa lalu Setelah diusir dari rumah sakit, Han Mei pun mencoba mencari pertolongan Tapi, karena terbatas di bahasa, tidak ada seorang pun yang menolongnya Karena hal itu, anaknya pun meninggal Han Mei pun cuma bisa menangis sambil memeluk anaknya Oke, kembali ke masa sekarang Jisun pun makin merasa bersalah ke Han Mei Karena dia, Han Mei jadi kehilangan putrinya Tiba-tiba, polisi mendapatkan kabar kalau Yuniq tertangkap Dia pun diintrogasi dan mulai bercerita kalau dulu Han Mei meminta ke dia untuk membunuh suami Jisun Han Mei berjanji sebagai bayarannya dia akan menyerahkan Da'en ke Yuniq untuk diambil organnya Tapi, setelah mencolik Da'en, Han Mei tidak pernah menemui Yuniq Itulah alasan Yuniq pergi ke apartemen Jisun Dan karena kesal, Yuniq pun menipu Jisun untuk memerasnya Yuniq juga cerita bahwa dulu Han Mei memintanya untuk dibuatkan paspor untuk anak kecil Karena Han Mei ingin kembali ke kampung halamannya Dengan petunjuk tersebut, polisi pun segera menuju ke pelabuhan dan mulai menyisir kapal yang akan berangkat ke China Sehingga cerita, Jisun berhasil menemukan Han Mei Tapi terlihat, Han Mei sangat menyayangi Da'en Han Mei yang tahu kalau dia sedang dikejar pun mulai kabur Tapi, sialnya, dia pun terpojok Polisi pun satu persatu mulai mendekat Dan Han Mei mengancam akan melompat bersama Da'en Jisun pun lalu memohon ke Han Mei untuk melepaskan Da'en Jisun pun meminta maaf ke Han Mei karena kesalahannya anaknya meninggal Jadi, sebagai gantinya Jisun yang akan melompat untuk menembus kesalahannya Asalkan Da'en dibebaskan Di scene ini ada bagian tersedih ketika Han Mei menyerahkan Da'en ke polisi Di mana Da'en menangis dan memanggil Han Mei mama Tapi, setelah menyerahkan Da'en, Han Mei malah bunuh diri Akhirnya, Jisun bisa memeluk anaknya kembali Dan film pun Terima kasih telah menonton!